Apaan sih? Terus rambut-rambut Tar kamu apa-apaan sih, Tar? Bentar, bentar, bentar Tar kamu ini apa-apaan sih? Coba jarku begini? Kasih kamu tau, dia itu Diam Apa-apaan? Diam Dia itu DPO Ini apa-apaan sih, Makini? Sudah, aku bilang dia itu DPO Udah, udah, tenang Diam Yang saya jadikan 3.000 aja, Pak, ya? Ya Siap Halo Aku udah dekat lokasi ini A1 ini, ya? Betul di perumahan ini, ya? Wah, itu apa kata aku sudah nanti Aku nyamar jadi apa, itu kata aku sudah Yang penting, informasi itu valid Biar aku nggak, nggak, nggak Ini Nggak salah tangkap, ini Oke A1, ya? Oke Tinggal nunggu tikusnya datang Oke Oke, yuk Pak Sebentar lagi Saya boleh pinjem Ini Bentar Cuman bentar, Pak Kebetulan saya ada kepentingan ini, Pak, ya? Iya Gak apa-apa, Pak, ya? Iya Oke, siap Makasih banyak, Pak Iya Kalau misalkan aku langsung masuk dengan Aku kayak gini Aku Ketauan malah Kalau aku bawa kayak gini Tolong tahu Aku Jangan berapa ini ya? Panas banget cuaca hari ini. Assalamualaikum. Masuk ya? Iya sih. Kita jadi jalan. Jangan sih dong, panas banget cuaca hari ini. Iya bener. Udah makan belum? Sudah. Aku belum makan. Yaudah ntar sekalian jalan ya. Kita makan. Bisa maju gak kangen. Cik. Iya 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 iya. Eh sayang. Itu tanglor langganan aku. Sayang mau gak? Tangan loh. Iya. Kamu hari gini masih makan tanglor. Iya kenapa? Enak kali. Iya kamu kaya enak jalan aja sih ya. Oh ya udah. Bentar lagi deh. Pasti lewat lagi. Kayaknya masih muter ke arah timur tuh. Udah mending beli aja kita. Beli pizza kek. Beli apa kek? Emang kenapa? Jajanan kayak gitu enak kali kamu nih. Masa pizza burger? Iya aku juga doyan. Cuma gak ada salahnya kan jajanan kayak gituan. Makanan kayak gitu tuh gak ada higien istilah sama sekali. Yaudah hitung itu ngebantuin yang usaha keliling kayak gitu. Gimana? Gimana apanya? Aku punya mobil baru. Oh iya mobil putih ya? Kemarin dibawa hitam. Keren tuh. Tapi nanti aku jual lagi. Aku mau bantuin yang baru. Kok dia jual lagi? Ini nama juga hobi. Udah mentang-mentang banyak duit. So-soan ganti mobil mulu. Gimana masalah? Ganti mobil. Kan gak ada masalah ganti mobil. Yaudah. Gapapa. Emang mau beli mobil apaan? Kenapa? Mau beli mobil apaan lagi. Mobil Civic lah. Aku punya Civic Sport. Lebih keren dong. Ibu keren. Biar kamu tau kalau kamu punya pacar anak orang tanya. Iya iya. Yaudah ngelapa hati-hati. Kamu ngambil mobilnya dimana luar kota? Luar kota. Kebetulan aku juga mau pinjam mobilnya kamu gak apa-apa kan? Oh ngambil mobilnya mau pake mobilku. Iya dong. Terus kamu sama siapa? Mau aku aturin? Gak usah ada temenku kok. Kamu disini aja santai-santai. Oh yaudah. Kapan? Besok? Terusnya? Kalau bisa sih nanti malem. Oh nanti malem? Jadi mobil mau kamu bawa langsung? Iya dong. Oh yaudah gak apa-apa. Eh aku beli tanglor dulu ya. Mas ingin beli tanglor? Udah aku pengen banget. Pak tanglor, Pak. Oh. Pak kayak biasanya aku beli 5 ribuan dua. Pak. Pak. Kok beda sih gak kayak bapak biasanya? Kayaknya aku tau dia sama-sama. Ini sama kamu? VV kan? Kamu sekarang jadi ini penjual tanglor keliling? Kebetulan aku bantu kakakku. Aku sakit. Jadi aku yang bantuin. Kamu gak ada kerjaan lain apa, Fer? Ya aku nganggur sih. Cuman kan kasihan kakakku lagi sakit. Ya aku yang bantuin. Memang aku nganggur. Panas banget. Jangan dipanasnya dong. Bentar. Ada ini. Ada kerjaan lain orang yang diputus dari aku malah jadi tukang tanglor keliling. Aduh cepet dong. Ini panas banget loh, Fer. Sih bentar. Nah. Itu benerin dulu. Udah. Segitu memang. Beli berapa ini? Eh bentar. Ini rumahmu? Iya dong. Terus ini? Mobilmu? Mobil pacar aku. Kenapa tanya-tanya? Oh. Pacar aku tuh sekarang keren. Bermobil. Gak kayak kita dulu. Kemana-mana. Naik motor doang. Berarti sukses sekarang ya. Pacar kamu? Iya dong. Lagi di sini? Iya tuh di dalam. Aku beli lima ribuan aja dua. Oke. Tunggu bentar ya. Udah gak usah lelet-lelet gitu. Gak usah soba-sabasi deh sama aku. Eh aku lupa bawa kore nih. Kamu ada kore nggak? Kok bisa sih kamu jualan lupa bawa kore? Tadi kayaknya jatuh. Boleh macam nggak? Bentar doang. Iya bentar-bentar aku ambilin. Oke. Halo. Padi dan? Oh iya. Saya sudah di lokasi. Target sudah di lokasi juga. Bisa merapat. Oke. Yuk. Yuk. Saya tunggu ya. Tau kan? Oke. Yuk. Oh banget sih. Gimana cara buat? Nih. Kamu tau jualan nggak niat banget sih. Korek aja sampai nggak ada. Ya sorry. Tadi jatuh di jalan soalnya. Fer kamu nggak ada kerjaan yang lebih baik gitu. Daripada jual kayak ginian doang. Emang kenapa? Jualan ginian kan halal juga. Bukan? Oke halal sih. Lagian aku juga bukan aku yang jual. Sebenernya ini kakak aku. Karena aku lagi sakit. Daripada aku nganggur. Ya kan? Ya. Aku kok ngerasa malu sendiri ya. Melihat kamu jualan kayak gini ya. Gapain malu. Tau sekarang kita sudah ada apa-apa kan? Eh. Aku kasih tau ya. Kalau kamu ketemu temen-temenku jangan bilang. Kalau kamu itu mantanku. Lagian kita udah nggak pernah ketemu kan baru. Karena kebetulan kan kita ketemu. Eh bentar. Ini bener mobilnya pacarmu. Kamu ngapain nanya-nanya? Kamu pengen. Pengen punya mobil kayak ginian. Kamu nggak bakal mampu fair beli mobil kayak ginian. Kerjaan kamu aja kayak gini. Hidup sehari-hari paling kamu juga kesusahan. Kamu udah berapa lama pacaran sama dia? Baru sih. Ngapain sih kamu? Ya. Kamu belum bisa move on dari aku. Gini Fi. Ya aku gimana pun. Meskipun aku mantan sama kamu. Kita dulu pisahnya juga jelek. Tapi aku masih ada apa ya. Ada simpatik sama kamu. Misalkan kamu. Eh. Kayaknya pacarmu nggak baik deh. Eh. Kamu itu nggak ngerti GG pacar aku. Dia baik. Dia bisa kasih aku banyak hal. Gak kayak kamu dulu. Mana-mana. Motoran. Aku nggak bisa jelasin lebih detail. Cuma yang pasti. Pending kamu jauh dia deh. Ih. Ini yang lebih kebaikannyamu Fi. Eh bentar bentar. Maksud kamu apaan? Jelek-jelekin pacar aku. Kamu nggak tahu loh pacar aku kayak siapa. Gimana. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa dijelasin detail. Cuma yang pasti. Itu pacarmu nggak baik buat kamu. Kamu kalau nggak bisa move on dari aku. Bilang dong. Fi. Nggak usah pakai belaga jelek-jelekin pacar aku. Ngapain nggak move on? Kita udah 7 tahun kan putus. Iya kali aja. Kamu kaget. Ketemu aku yang sekarang tambah oke kayak gini. Yang jelas. Kamu masih kepikiran dong sama aku. Aku kayak gini. Aku tulus sama kamu. Aku ngasih tahu bener-bener. Tulus. Kamu kalau apa sih? Eh Fer. Kamu nggak usah asal deh ngelolai pacar aku. Wah jadi nggak usah. Nggak usah. Aku nggak jadi. Mau beli. Aku nggak betul kamu beli atau nggak. Cuma yang pasti. Pacarmu nggak baik buat kamu. Berdasarkan. Kamu ngomong pacarku nggak baik itu berdasarkan apa? Kamu nggak tahu sama pacar aku Fer. Fi. Pacarmu nih. Nggak bener. Stop bilang pacar aku nggak bener. Kamu nggak tahu pacar aku. Aku panggilin pacar aku ya. Sebentar jangan. Jangan dulu. Aku kasih tahu. Fi. Tolong dengerin aku. Aku dulu sama kamu bilang. Swear. Swear. Kamu masih sayang sama aku. Sampai segitunya sih kamu. Aku udah bilang. Nggak mempan Feri. Kamu mau jelek-jelekin pacar aku kayak gimana pun nggak mempan. Stop. Tujuanku bukan itu. Tapi yang pasti aku kasihan. Kalo misalkan kamu sama dia aku kasihan aja sama kamu. Aduh. Ini tukang tanglor keliling so-soan nyeramain aku. Kamu tuh nggak tahu kehidupanku sekarang. Kamu nggak tahu pacar. Dan kamu juga nggak tahu kehidupanku sekarang gimana. Ya kayak gini. Bukan seperti yang kamu lihat sebenarnya. Ya udah. Mau gimana lagi kehidupan kamu sekarang kayak gini doang kan. Kamu ngiri. Sama pacar aku. Karena kesini bermobil. Aku sekarang udah happy kok sama pacar aku. Aku pastiin dia. Aku pastiin ini bukan mobilnya dia. Paham nggak kamu sih? Kamu mau main buduh gitu aja. Ih. Aku panggil pacar aku ya. Saya keluar deh. Udah cepetan dong. Gak buruk kabur ntar. Oke oke yuk. Saya. Nih tukang tanglor gak ada kerjaan. Emang kenapa dia? Iya. Ya dari tadi jelek-jelekin kamu. Iya. Dibilang kamu nggak bener lah. Kamu dibilang ini bukan mobil. Kamu kan nggak mungkin kamu bawa mobil orang kesini. Ya nggak mungkin lah. Ya maksudku bukan mau jelek-jelekin. Tapi. Mas. Mending kamu nggak usah berpura-pura deh. Bentar bentar bentar. Saya nggak pernah kenal kamu. Dan saya nggak tahu kamu tuh siapa. Dan saya tahu kamu mas. Tahu dari mana. Aku kenal aja nggak pernah ketemu. Fer kamu jangan ngasal deh. Iya. Mau ngasal gimana yuk. Oke tunggu aja. Tunggu aja. Tanggal mainnya. Hah? Maksud kamu tunggu tanggal mainnya apaan? Ya. Kamu balar tau sendiri deh. Ntar lagi gimana. Mas. Mending kamu jujur deh sama Vivi. Aku memang mantannya dia. Tapi yang pasti aku nggak ada rasa sayang lagi sama dia. Tapi yang pasti. Aku tetep peduli sama dia. Gey ini maksudnya apaan sih? Jujur-jujur gimana? Kamu nggak ada yang ini kan. Nggak ada yang kamu tutup-tutupin kan dari aku. Nggak ada sayang. Aku selalu buka apa aja. Mas. Nggak usah berpura-pura deh. Eh saya bukan aktor. Bimisa pura-pura. Saya bukan acting. Ini serius. Aku nggak kenal kamu. Tapi aku tahu kamu mas. Tahu dari mana. Aku aja ketemu nggak. Ya adalah. Oh ya nggak apa-apa ya. Kan kamu hits lah di kalangan anak-anak sekarang. Jadi dia pasti tahu. Apa gara-gara kamu dulu mantan dia. Terus dia pacaran sama aku dan aku bermode. Enggak. Enggak. Bukan itu. Aku sudah bilang sama dia. Tapi yang pasti kamu nggak baik buat dia. Kalau kamu memang jujur. Fair-fair. Itu mulut dijaga deh. Jangan ngasal bilang pacar aku nggak baik. Justru aku jaga mulutku buat kamu. Kamu. Paham nggak sih? Kamu mending pergi. Ini lanjutin deh. Kamu lanjutin keliling. Jualan. Biar kamu bisa makan. Daripada ngomel nggak jelas di sini. Kamu bakal ngisil. Kamu bakal ngisil. Kamu bakal ngisil nggak dengerin aku. Mas. Apalagi. Aku harus bilang gimana ya. Kamu itu DPO. Tahu nggak? Hah? DPO? DPO apaan sayang? Gak tahu juga. Aku nggak ada masalah sama ini. Kamu itu siapa sih, Fair? Aku siapa? Kok jadi sok tahu kayak gini? Iya. Aku siapa? Sepertinya kamu lihat. Aku siapa? Iya. Kamu tukang tanlor dong? Ya udah. Gitu kan. Tapi yang pasti aku tahu sama pacarmu ini. Sayang kamu beneran nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa sayang. Nah gini aja dah. Mending kamu pergi. Biar Mas Ana juga nggak tempat runyam. Kamu pergi aja deh, Fair. Bakal runyam Mas masalah ini bener. Bakar runyam. Fair kamu mending pergi aja. Kenapa sih? Udah sayang kita masuk aja. Udah mending kamu pergi. Sebelum saya berbuat kasar sama kamu. Sebenernya nggak berbuat kasar sih. Cuman yang aku butuhkan kamu harus jujur aja sama Vivi. Kasian Vivi. Vivi aku nih tunggu sama kamu. Paham nggak sih kamu? Eh Fair kalau kamu masih ada rasa sama aku. Nggak usah segitunya dong. Dilek-dilekin pacar aku Fairi. Aku udah bisa move on dari kamu. 7 tahun udah. Ya udah kamu mending pergi. Ayo sayang kita masuk aja. Saya tunggu dulu Mas. Enggak gini-gini. Apa-apaan ini? Oke aku buatin tanglornya. Yang pasti ya wis. Kita lupakan masalah ini. Udah aku udah nggak niat mau makan lagi. Kamu mending pergi sekarang. Aku kasih gratis. Yang penting kamu bisa. Aku bisa bayar. Nggak usah dikasih gratis-gratisan segala. Nih. Yaudah bayar. Aku udah nggak pengen beli. Kamu mending pergi. Sekarang juga dari depan rumah aku. Kamu sudah kandung gerdin aku. Mas. Oke oke. Yaudah. Apa-apaan sih. Nanti kamu apa-apaan sih Fair. Apaan. Bentar bentar. Fair kamu ini apa-apaan sih. Sama jarakku giniin. Asal kamu tahu. Dia itu. Diam. Apa-apaan. Diam. Dia itu DPO. Ini apa-apaan sih makin ini. Dia itu DPO. Dia itu DPO. Dia itu DPO. Juri mobil ini. Tahu nggak. Ini mobil rental. Dia juri. Jadi sama ini mobil kamu gontal ganti. Udah. Aku udah bilang sama kamu. Udah bawa aja. Juri dan mobil. Pas. Tau kan sekarang. Terus ini kerjaan kamu. Aku udah bilang. Aku di. Polisi. Sorry. Aku polisi. Aku intel disini. Cuman. Ya sudahlah. Fair aku minta maaf ya. Tadi aku udah ngomong. Gak jelas sama kamu. Gak apa-apa kamu. Kan gak tahu aku siapa. Yaudah Fair. Aku bener-bener. Makasih banget sama kamu. Kalau nggak karena kamu aku. Aku bersyukur juga kamu nggak bisa sama dia. Ya. Karena dia nggak baik buat kamu. Kalau nggak gitu aku juga ketipu. Karena. Kemarin dia sempat mau pinji mobil aku. Kan. Yaudah lah. Mending kamu masuk aja deh. Aku langsung kemarin bertugas. Yaudah Fair. Makasih ya. Kamu hati-hati.